Soalnya setelah saya nutup mobil Panino, saya nggak melihat itu. Atau mungkin saya nggak sadar. Bisa jadi kemungkinan tetesan minyak krem itu sudah ada sebelumnya, Pak. Ya, bisa jadi sih. Mungkin bisa aja tetesan minyak krem itu dari mobil lain sebelumnya. Kalau tidak salah, waktu itu... Maju, 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 maju. Kasih jalan, kasih jalan. Ayo, maju, maju, maju. Kasih, kasih jalan, kasih jalan. Eh, maju. Makasih ya, Pak Amar. Saya sih penasaran, ya? Saya pengen nanya sama karyawannya Nino, semuanya, bagaimana? I think it's a good idea, Andin. Ide kamu bagus juga, ya? Jadi lihat CCTV sudah dan ada bagusnya memang kalian tanya ke karyawannya Nino satu persatu. Kali-kali aja ada yang melihat petunjuk yang kalian tidak lihat. Good point. Kok malah lagi gitu, sih? Kalau ada yang ingat gue waktu itu, bisa gawat dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, yang jaga malam datang nih. Sif malam. Tim, kamu kira emang rendi saat pom apa? Eh, Ren. Waktu sama tempat dipersilakan untuk berbicara dengan calon istri. Makasih, Bro. Hai, Kat. Oh, ya mungkin sebaiknya Mbak Miji sama beranggap ulang Aceh, ya? Biar diserhat. Tapi maaf, mungkin besok saya udah harus beranggap ke kantor. Bu Andin butuh saya. Iya, nggak apa-apa, Ren. Nah, Ren. Sekarang kondisi gue masih kayak begini. Titip Andin. Biarkan selalu. Ya. Ya. Pasti. Yaudah, kalau gitu Kak Michi sama Kak Angga, gue dulu ya. Besok pagi aku udah praktek, jadi pastinya aku sini lagi. Ya. Tinggal dulu ya. Ya, semangat. Hati-hati. Bro, gimana? Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya. Hai, Kat. Udah malam. Kamu juga istirahat ya. Oke? Biar makin sehat. Sini. Saya cari kopi dulu deh. Sementara ya, Kat. Dok, sama perisa Catherine ya? Saya ingin bertemu dengan keluarganya. Apakah ada? Kebetulan keluarganya berwajar pulang, dok. Tapi kalau ada apa-apa atau ada yang mau disampaikan ke saya aja. Saya calon suaminya. Saya ingin bicara mengenai kondisi Mbak Catherine saat ini. Sekarang itu sudah kumpul. Jira-jira planningnya akan seperti apa? Bisa saya minta daftar karyawan Pak Nenok. Kalau soal itu bisa. Saya siapkan semuanya. Baik. Kalau begitu nanti kita bagi dua tim saja Pak Nenok. Biar nanti Pak Nenok sama Ibu Andin dan saya juga bersama yang lain. Oke, oke. Saya bisa siapin secepatnya untuk daftar-daftar karyawan saya. Tapi pembagiannya terkenal seperti apa nanti? Bagaimana Ibu Andin? Saya sama Riki. Nanti perendis sama Pak Amar bisa? Iya, Bu. Yaudah nanti saya koordinasi ke HRD. Saya minta list semuanya biar Pak Amar pilih sendiri siapa aja yang bisa diinterview ya. Baik. Terima kasih, Pak. Tenang Riki. Nggak akan ada satu orang pun karyawan Nino yang lihat perbuatan lo. Lo siapa? Nggak akan ada yang tertarik. Jadi lo aman. Yang penting, tenang. Baik, kita mulai ya. Di hari kecelakaan tersebut, Kalian sedang di mana? Saya berada di meja saya, Pak, waktu itu. Makanya saya nggak tahu apapun. Apa Anda lihat? Ada orang yang menjeriakan? Atau sesuatu yang mengarah ke kecelakaan itu? Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Saya hanya sempat melihat anaknya Panino menangis saja. Anda waktu itu lagi nggak berada di kantor? Nggak, Bu. Berarti sama sekali nggak ada yang menjerigakan? Tidak ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau saya lupa atau gimana. Tapi seingat saya, waktu itu... Aduh. Karpet belum kering. Karset masih agak basah. Aku cek mobil bos dulu. Siapa tahu ada bagian lain yang kena muntahan. Itu kok mitobil Pak Bos yang depan kebuka, ya? Itu bukannya tetesan minyak krim, ya? Apa jangan-jangan dari mobilnya Panino tadi? Tetesan minyak krim? Ya, apa Anda yakin? Itu adalah tetesan minyak krim dari mobilnya Panino. Sebenarnya, saya sendiri nggak yakin, Pak. Soalnya, setelah saya nutup mobil Panino, saya nggak melihat itu. Atau mungkin, saya nggak sadar. Bisa jadi kemungkinan tetesan minyak krim itu sudah ada sebelumnya, Pak. Ya, bisa jadi sih. Mungkin bisa aja tetesan minyak krim itu dari mobil lain sebelumnya. Kalau tidak salah, waktu itu... maju, 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 maju. Kasih jalan, kasih jalan. Awas, awas. Ayo, Pak, maju, Pak. Kasih, kasih jalan, kasih jalan. Eh, maju. Maju. Makasih ya, Pak Amar. Iya, sama-sama. Ayo, Pak, maju, maju, maju. Sayang. Saya kira sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, ya. Iya, Pak. Semoga kesaksian saya bisa membantu dalam penyelidikan Bapak. Ya. Kalau begitu, saya permisi lanjut kerja. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau udah gangguan gue. Ya. Oke. Oke. Gimana? Ada petunjuk? Kalau misalkan saya bilang ada petunjuk, apa reaksi Anda? Berarti di wawancara tadi Anda merambungkan sesuatu, no? Jelas. Office boy di kantor ini mengatakan kalau mobil yang dikendarai oleh Ibu Andin ada tetesan minyak rep. Dan itu juga yang saya lihat ketika saya membantu Ibu Andin membuka jalan. Maka saya ikuti Anda. Bisa keluar hidup gue. Kalau orang-orang tahu gue penyebab kenalkan itu. Dari semua data yang sudah kita dapatkan, kita bisa telus dirinya lagi. Ya, semoga bisa mendekatkan kita sama apa-apa aku ya. Pasti. Tapi saya masih... masih terus berpikir soal... Kok bisa ya? Remobil itu... disabotasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.